Inilah kisah persahabatan gadis cantik yang bernama Isabella dan seekor macan kumbang yang bernama Aurora. Di sebuah desa terpencil dekat hutan, hiduplah seorang gadis cantik bernama Isabella bersama ibunya. Petualangan tak terduga dimulai ketika suatu saat Isabella sedang mencari kayu bakar di hutan seperti hari-hari biasanya. Namun kali ini tiba-tiba terdengar raungan lemah dari semak belukar. Isabella menyusuri suara itu dan menemukan seekor anak macan yang terluka. Awalnya ia menyangka itu adalah anak kucing. Dengan penuh keberanian dan ketulusan, Isabella memutuskan untuk merawatnya. Dengan sabar, dia memberikan perawatan dan makanan, membangun ikatan istimewa di antara mereka. Setelah beberapa bulan berlalu, Isabella baru menyadari kalau itu adalah seekor anak macan kumbang, lalu diberilah nama Aurora. Aurora menjadi teman setia Isabella dalam setiap langkah petualangan mereka. Bersama-sama, Isabella dan Aurora menjelajahi hutan yang penuh misteri. Mereka menemukan air terjun yang indah, melewati jembatan goa yang gelap, dan menyelami ke dalam gua rahasia yang tersembunyi. Di sepanjang perjalanan, mereka mengatasi berbagai rintangan, memperkuat ikatan persahabatan mereka. Suatu hari, ketika desa mereka dihantui oleh ancaman perampok ternak dan kerusak utang, Isabella dan Aurora bersatu untuk melindungi warga desa mereka. Dengan keberanian dan kekuatan Aurora, mereka berhasil mengusir para perampok tersebut, para warga desa pun berterima kasih pada Isabella dan Aurora. Setelah menyelamatkan desanya, Isabella dan Aurora melanjutkan petualangan mereka, membawa kebaikan dan kedamaian bagi desanya dan menjaga kristarian hutan. Gadis cantik dan macan kumbang itu menjadi legenda yang dikenang dalam sejarah desanya. Silahkan subscribe, share dan like channel ini jika kamu menyukai videonya, supaya channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.